Intro Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinilai monafik ketika dia sesumbar membela Palestina terkait pendudukan dan aneksasi Israel Alasannya pada saat yang bersamaan Ankara mesra dengan rezim Zionis dengan mengizinkan maskapai Israel El Al mendarat di Istanbul Anggapan itu disuarakan media Arab Saudi Arab News Diketahui penerbangan El Al untuk pertama kalinya dalam 10 tahun di Istanbul pada minggu pagi untuk mengambil bantuan kemanusiaan dan peralatan pelindung bagi tim medis Amerika Serikat yang memerangi pandemi virus corona baru penyebab Covid-19 Ketika pesawat mendarat, Erdogan mengirim pesan kepada muslim AS dengan menyatakan kembali dukungannya terhadap hak-hak Palestina di Yerusalem dan penolakannya terhadap penindasan Israel Erdogan mengatakan Minggu lalu kami menyaksikan bahwa proyek-proyek pendudukan dan aneksasi baru yang tidak menghormati kedaulatan Palestina dan hukum internasional dilaksanakan oleh Israel Saya ingin menegaskan kembali bahwa Al-Qud Al-Sharif, situs suci tiga agama dan kiblat pertama kami adalah garis merah untuk semua muslim di seluruh dunia Diketahui, pemerintah persatuan baru Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan polisi Benny Gens Diperkirakan, akan segera bergerak maju dengan rencana untuk mencaplok petak-petak tanah di tepi barat dan lembah Yordan Turki, pada bulan ini juga terlibat pembicaraan kontroversial dengan Israel mengenai perbatasan laut yang saling menguntungkan di Mediterania Seorang analis mengatakan kepada Arab News bahwa Erdogan berusaha melakukan tindakan penyeimbangan politik yang berisiko Rian Bol, seorang analis timur tengah di lembaga Stratfor mengatakan Saya pikir Turki berusaha untuk menciptakan hubungan ekonomi dengan Israel karena manfaat politik dari blokado dan isolasi telah melemah Tetapi, pada saat yang sama, mereka ingin mempertahankan beberapa tradisi simpati untuk Palestina tetap hidup bagi para pendukung yang tersisa yang masih menghargai masalah ini, ujarnya Terima kasih telah menonton!